Daftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 dibukanya tidak lama lagi sodara. 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Nah sejauh ini persaingan bakal calon presiden sudah mengerucut pada tiga nama. Ada tiga namanya di belakang saya ini sodara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Lalu ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Geridra. Serta yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan berisi Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Tapi yang juga tidak kalah ketat adalah persaingan pada figur-figur potensial bakal calon wakil presiden. Publik sudah menanti siapa pendamping pilihan Ganjar, Prabowo dan juga Anies Baswedan. Nah Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampaknya sangat hati-hati memilih pendamping untuk kontestasi 2024. Bisa jadi sebenarnya salah satu alasannya adalah elektabilitas ketiganya ini tipis sekali sodara. Seperti kalau kita lihat dari hasil polling yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia periode Juli 2023. Ketika itu di surveinya LSI menanyakan kalau pemilu diikuti oleh tiga nama yaitu ketiganya ini siapa pilihan dari yang disurvei. Nah hasilnya Prabowo unggul dengan angka 35,8 persen lalu Ganjar di posisi kedua 32,2 persen dan juga Anies Baswedan 21,4 persen. Nah selisihnya Anda lihat sodara dari survei ini tidak begitu jauh. Jadi ketiga bakal calon presiden ini tentu butuh sosok pendamping tepat yang mampu mengatrol suara mereka. Nah siapa saja sebenarnya figur yang dinilai cocok sebagai bakal calon wakil presiden. Nama-nama yang menghuni kabinet Jokowi ini menghiasi hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia. Pertama ada Menteri BUMN Erick Thohir yang meraih suara 14,3 persen atau meraih survei di angka 14,3 persen. Lalu Menparek Rav Sandiaga Uno di angka 8,9 persen. Ada juga kepala-kepala daerah ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 13,5 persen. Lalu juga ada Wali Kota Solo yang juga merupakan putra sulung presiden Gibran Raka Buming Raka. Di survei ada angka 7,6 persen. Dan yang terakhir di luar itu semua ada juga nama Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono di 9,5 persen. Nah nama-nama ini semua yang muncul di survei LSI di Juli kemarin sodara akhirnya disimulasikan dengan para bakal calon presiden. Misalnya nih Prabowo kalau dipasangkan dengan Erick Thohir punya keterpilihan sebesar 34,8 persen. Sementara kalau Prabowo pasangannya adalah Mohamim Iskandar atau Gus Imin partner koalisinya saat ini suaranya mencapai 30,7 persen. Nah menariknya sodara dalam survei ini Prabowo juga dipasangkan dengan putra sulung presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan hasilnya pasangan ini punya keterpilihan 33,9 persen. Sayangnya nama yang terakhir yang tadi saya sebut yaitu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka punya hambatan untuk bersaing di kursi RI2. Yaitu masalah usia karena di undang-undang saat ini tentang pemilu syarat untuk jadi calon presiden ataupun calon wakil presiden adalah usianya minimal ini 40 tahun. Nah tapi ini bisa saja berubah karena sekarang ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengklaim sebagai partainya anak muda sudah mengajukan uji materi batas usia minimal Capres dan juga Cawapres. Tidak cuma Baca Pres Prabowo yang tadi saya sudah lihat kepada Anda datanya yang dipasangkan dengan beberapa figur. Nah sejumlah figur potensial Cawapres hasil survei LSI juga disandingkan dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ini hasilnya saudara jadi kalau Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Ridwan Kamil punya keterpilihan 34 persen. Nah hasil yang sama juga ternyata muncul ketika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir sama-sama 34 persen. Sementara kalau pasangannya adalah Sandiaga Uno Ganjar Pranowo punya elektabilitas yang sedikit lebih tinggi yakni 35,1 persen. Lalu di survei Juli 2023 ini di survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyandingkan juga bakal calon presiden Anies Baswedan dengan sejumlah nama-nama tokoh-tokoh potensial yang masuk radar bakal calon wakil presiden. Dari simulasi ada 24 nama semi terbuka figur potensial yang dinilai paling pantas jadi bakal calon wakil presiden adalah Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dengan 9,5 persen pemilih. Lalu diikuti Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa dengan 3,8 persen dan juga Putri Kedua Almarhum Presiden Gus Dur yaitu Yeni Wahid dengan angka survei 1,3 persen. Nah meski survei ini sebenarnya tidak menyandingkan Anies dengan juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti tapi ketika disandingkan dan dalam survei ini berhasil mendapatkan jumlah suara yang bersaing dengan Yeni Wahid angkanya sama yaitu sama-sama 1,3 persen sodara. Nah bakal calon wakil presiden potensial Anies Baswedan ini adalah nama-namanya dan kalau Pilpres diadakan sekarang siapa yang menjadi paling cocok nah ini keluar angkanya dari survei yang dilakukan oleh LSI sodara. Meski sebelumnya seakan tidak pernah dilirik tapi nama Susi Pujia Stuti ini juga yang masuk survei kian solid di bursa bakal calon wakil presiden. Jadi setelah Anies Baswedan sempat mengunjungi Susi di Pangandaran Jawa Barat 24 Juli lalu waktu itu Anies juga sempat menginap di rumah Susi dan lalu diajak berkeliling lalu ketemu nelayan Pangandaran. Nah sebenarnya bukan hanya Anies yang pernah dijamu Susi di rumahnya. Seminggu sebelumnya bakal calon presiden Prabowo Subianto juga sempat mengunjungi Susi di Pangandaran. Tapi Susi sudah bilang dan menegaskan tidak pernah ada tawaran apalagi di Pinang Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden. Tapi yang jelas sodara sosok mantan menteri KKP ini dan juga sekaligus bos Susi R terkenal tegas dan berani ini punya magnet politik. Jadi hadirnya Susi di kubu baik itu di Anies ataupun di kubu Prabowo bisa menggeser arah dukungan di Pangandaran yang jadi lumbung suara PDI Perjuangan waktu pemilu 2019 lalu.